Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membuat tutorial yaitu cara membuat kuis atau soal secara online menggunakan office 365 Ya tampilannya seperti ini kita klik office 365 Sebelum kita masuk ke sini kita harus memiliki akun terlebih dahulu Kemudian membuat password Akhirnya kita bisa masuk tampilannya akan seperti ini Dalam office 365 Kemudian jika kita ingin membuat survei kuis atau jejak pendapat Kita bisa gunakan form Kita klik Akan muncul tampilan seperti ini Ya Oke Yaitu ada formulir baru Jika kita ingin membuat jejak pendapat Atau kita membuat kuis baru Oke ya Kita coba membuat kuis baru kita klik Tampilannya seperti ini Kemudian kita beri nama judul kuis kita Misal Soal IPA Masukkan deskripsi Kerjakan Setelah itu kita klik tambahkan baru Ada pilihan soal yang akan kita buat Apakah soal tersebut pilihan ganda Kita klik yang tanda ini Kemudian kita klik ABC Simbol ABC Itu untuk Yang jika kita membuat soal dalam bentuk urayan Ya Kita buat urayan terlebih dahulu Misal kita membuat nama Lanjut Ini akan tersimpan secara otomatis Kemudian kita klik Harus diisi Nah Jika sudah Kita langsung masuk ke soal Kita klik lagi tambahkan baru Soal kita Buat Pilihan ganda Pertanyaan Terlebih dahulu Kalian harus membuat soal Dalam bentuk word Atau bisa cari soal di google Misalnya kita cari soal di google Kita klik Contoh soal Tinggal kita copy Kita klik salin Seperti ini Soal yang pertama Kemudian kita pindahkan Ke pertanyaan Yang akan kita buat Nah Kemudian option Ini option Jika mem Option pilihan ganda Tinggal salin Satu persatu Seperti ini Misal jawabannya Kita pakai B Kemudian Jika merasa jawabannya ini Kita klik tanda centang Ini Itu sebagai tanda jawaban Ya Akan seperti ini Nah jika ingin menambahkan gambar Pada soal yang kita buat Kita bisa klik Tanda ini Kemudian kita gambar atau video Kita bisa klik Kemudian kita bisa unggah Nanti akan masuk ke galeri kita Atau kita bisa cari lewat internet Disini kita search Tulis judul yang akan kita cari Seperti itu Nah ini akan tersimpan secara otomatis Nah untuk pengisian soal Misalnya kita buat 10 soal Berarti Tiap soal itu ada poinnya Yaitu poinnya 10 Nanti setelah siswa mengerjakan Siswa akan langsung mendapatkan hasil Dari tugas mereka yang mereka kerjakan Nah setelah itu kita bisa klik Pengaturan titik 3 Sebelah sini Kita klik pengaturan Ya disini ada Yang dapat mengisi formulir ini Satu Siapapun atau hanya orang yang ada di organisasi Kalian bisa ganti dengan klik siapapun Nanti kita share lewat whatsapp Share lewat social media Semua orang pasti bisa Membuka Oke setelah itu Jika kalian ingin membagikan Kita tinggal klik bagikan Bagikan Kemudian kita salin link Kita salin link Kita klik salin link Nah link tersebut Bisa Dibagikan Lewat whatsapp email Ataupun Sosial media yang lainnya Sehingga Peserta didik bisa mengerjakan Dengan mudah Mudah sekali kan Cara mengerjakan Atau membuat quiz Melalui Microsoft Office Yaitu Forms Sekian Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax